Allahu khairan baik, bismillah jadi ketika menyeimbangkan antara ibadah sama tadi ya, untuk bisa pergaulan aktif di masyarakat ya, maka alhamdulillahnya salah satu nikmat di dalam islam itu adalah segala hal itu bisa jadi niat, bisa bernilai jadi amal soleh ya bahkan bicara pipis laki-laki, ah tapi jongkok, ah ikutin rasul karena rasul jongkok, ikutin nabi ikutin sunnah, jadi pahala tuh pipisnya ya, apalagi ini bergaul di masyarakat disitu menjadi contoh kebaikan disitu bisa amal maruf rahimunkar, jadi bukan melulu kalau misalkan ada bicara tentang ibadah seimbang itu, jadi berarti dibagi waktu, di masjidnya kudu berapa jam di masyarakatnya berapa jam, enggak bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk keluar setelah kayak ayat tentang sholat jumat misalkan di al-jumu'ah setelah seayat sembilannya suluh meninggalkan meninggalkan jual beli untuk meninggalkan jual beli udah gitu disuruh sholat jumat lalu di ayat sepuluhnya disuruh menyebar ke muka bumi untuk mencari kebanyaknya berkah Allah di muka bumi silahkan ya kayak misalkan jumlah sahabat menurut beberapa imam berbeda contoh dari imam Abu Noaim imam Wasiyuti pendapat mereka berbeda tapi kalau ditarik garis tengahnya ada sekitar seratus dua puluh ribu sahabat nabi kalau bicara sahabat bukan berarti harus teman satu grup WA-nya nabi ya atau teman nongkrong bukan syarat sahabat dari kaedah ilmu syari tiga satu jaman dengan nabi ketemu dengan nabi dan beriman kepada nabi sampai wafat sudah tiga itu ya meskipun ketemunya sekali dan sejamannya cuma benar-benar di setahun terakhir ketemu nabinya lalu tahun depan nabinya wafat misalkan tapi selagi pernah ketemu sejaman dan beriman dia tetap sahabat ya 120 ribuan tapi yang ada di makam baki yang di Madinah berapa? ada jumlah makamnya 10 ribuan berarti sisanya berapa tuh? nyumbar ke muka bumi berusaha jadi manfaat bahkan ada yang makamnya gak tahu di mana ya nah emang ya itu dia ketika bicara makin tinggi iman makin tinggi perasaan untuk menjadi rahmat dilah alamin ya dan ketika akhirnya pun ini ada pelajaran besar dari dari Umar bin Khattab radiyallahu'an suatu ketika beliau di jaman kepemiliran beliau ada pemuda 24 jam di masjid ditegor dong sama Umar kalau bahasa kita nyamah eh kamu pemuda bu walaupun gak pake sunda ya beliaunya ya ini mah dibahasakan kita aja eh kamu masih muda kenapa 24 jam di masjid siapa yang nyariin kamu nafkah dijawab saya punya saudara yang kerja dia menafkahi saya saya jadi saya bisa di masjid 24 jam apa kata Umar saudaramu itu pahalanya jauh lebih besar daripada kamu yang 24 jam di masjid ya walaupun tentu dengan catatan di luarnya tetap terjaga minimal yang wajib-wajibnya ya 5 waktu puasa Ramadan tapi selepas itu menyebar bicara sahabat juga pengennya pasti nimrung sama nabi terus tapi ada yang harus ke medan perang Khalid bin Walid ada yang harus menguasai ekonomi Abdul Rahman bin Auf ada yang pengen ikut ke medan perang gak boleh suruh pulang belajar Zaid bin Sabit suruh belajar bahasa ya jadi apapun yang penting kita gimana mengajar agar tadi bisa seimbang tidak oleng tidak domplang atau gimana yaudah semua diniatkan untuk jadi amal soleh kepada Allah bantuin orang belajar mengajar pengen Allah ridho udah begitu bismillah ya jadi jangan dikakukan bahwa berarti ibadatnya harus yang baca Quran di masjid duduk sholat ya apapun silahkan aktif di masyarakat dengan niatan untuk pengen jadi manfaat dari jadi amal soleh ya seorang suami yang bekerja luar biasa setiap tetes keringatnya pun tidak akan ada yang Allah sia-siakan walaupun dia tidak bisa ikut pengajian sesering ibu-ibu karena harus bak-bak ke sana sini ya itu pun jadi ibadah amal soleh yang luar biasa nah gimana biar kayak gitu yaudah dari awal niatnya seluruhnya untuk jadi amal soleh di sisi Allah ya nanti Allah yang tunjukkan jalan toh memang ada hadis lain yang saya walaupun ada ulama menyebutkan ini doif tapi kurang lebih isinya orang yang dia berada di tengah masyarakat bersabar di tengah masyarakat dan berusaha jadi kebaikan di tengah masyarakat itu jauh lebih baik daripada yang hanya tinggal sendiri menyendiri di atas gunung tanpa ada masyarakat sehingga dia bisa ibadah terus-menerus ya karena ketika jadi kita jadi soleh sendiri di atas gunung yang dapat kebaikan kita doang tapi ketika akhirnya kita di tengah masyarakat walaupun harus istiqomah menghadapi caciannya godaannya diajak maksiatnya itu lebih jadi manfaat jadi renungan gak? kenapa rukun Islam urutannya syahadat sholat zakat puasa haji kenapa zakat dulu baru puasa? orang serajin-rajinnya puasa pahalanya buat dia doang zakat di dalam Al-Quran disebut 30 kali dan 26 kali itu bareng dengan sholat selain karena alasan itu zakat terpenuhi semua terbayar zakat yang dapat manfaat siapa? orang banyak Masya Allah ya jadi silahkan beribadah dengan cara selagi niatnya benar kelilahita Allah caranya benar ngikutin dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasul maka Bismillah pasti semuanya bisa jadi amal sore meskipun ya akhirnya kita dengan segala macam kesibukan tersebut kita gak bisa yang duha setelah hari 8 rokaat karena saking sibuknya ya tapi selagi yang wajib-wajibnya terpenuhi dan dia benar-benar setiap waktunya jadi manfaat Bismillah itu tetap ibadah yang besar di sisi Allah ya bukan berarti tidak seimbang juga ya Allah Allah bisa menjawab pertanyaan selamat menjawab pertanyaan di mana ada lagi silahkan ada lagi yang ingin menggunakan pertanyaan ada lagi ibu minta emang budi di mana minta di sini 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 pakai ibu di sini di sini terima kasih